Hai, CoFriends! Yuk kita kerjakan operasi hitung ini. Jadi, yang pertama adalah kita ubah dulu ke desimal, karena di opsinya, pilihannya adalah desimal CoFriends. Nah, kita punya 4, 3 per 5 ya, CoFriends. Yang pertama ada bilangan 4, 3 per 5. Cara nyari desimalnya gimana sih? Caranya adalah kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti kita punya bilangan bulatnya, dikalikan dengan penyebutnya, lalu kita jumlahkan dengan pembilang yang lama. Lalu kita bagi atau kita per penyebut yang lama. Jadi, kita punya pecahan biasanya adalah 20 ditambah 3, berapa CoFriends? Bener banget, 23 per 5. Nah, dari sini baru kita cari tahu deh berapa ya pecahan desimalnya. Akan kita bagi dengan cara pembagian bersusun di CoFriends. Kita punya 23 dibagi dengan 5 ya. Nah, berapa sih nilainya? Kita cari tahu dulu dari 1 digit nih. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi, kita bagi ke 23 nih. 23 itu 5 kali berapa sih yang hasilnya paling mendekati 23? 5 dikali dengan 4 ya, CoFriends. Jadi, 4 kali 5 adalah 20. Lalu dikurangi kita punya 3. Nah, 3 nggak bisa dibagi 5. Jadi, 3 kita kalikan dengan 10. Dan di hasilnya, kita beri tanda koma ya, CoFriends. Nah, jadi kita punya 30 bagi 5 berapa nih? 6 ya. Jadi, 6 kali 5 nilainya 30. Lalu, kita kurangi hasilnya 0. Jadi, kita punya bentuk desimalnya nanti. Yang pertama adalah 4 3 per 5-nya menjadi 4,6 ya, CoFriends. Nah, 4,6 seperti ini. Lalu, nanti kita kurangi dengan 5,75 udah desimal ya, CoFriends. Nah, baru kita jumlahkan dengan 3 1 per 4. Ini yang akan kita cari lagi seperti 4 3 per 5 tadi, CoFriends. 3 1 per 4, dengan cara yang sama dengan 4 3 per 5 tadi, kita peroleh pecahan biasanya adalah 13 per 4 ya, CoFriends. Nah, jika sudah, kita akan cari tahu nih berapa sih bentuk desimalnya. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita peroleh desimal dari 13 per 4, CoFriends. Caranya adalah nanti kita bagi 13 dengan 4. Dan kita peroleh bentuk desimalnya adalah 3,25 ya, CoFriends. Wah, hebat banget, CoFriends. Jadi, kita tinggal mengoperasikannya nih. 4,6 dikurangi 5,75 ditambah dengan 3,25 ya. Nah, hasilnya berapa sih? Kita kerjakan dari yang paling kiri, CoFriends. Karena di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Mereka itu setara. Jadi, kita kerjakan dari yang pertama kali muncul dulu atau yang paling kiri dulu. Nah, kita jumlahin bareng-bareng yuk menggunakan penjumlahan bersusun. Kalau di sini berarti menggunakan pengurangan bersusun ya, CoFriends. Karena tandanya dikurangi. Nah, sebelumnya perhatikan, CoFriends. Di sini ada bilangan positif dikurangi bilangan positif. Jadi, ada positif ketemu negatif. Tandanya beda ya. Nah, kalau tandanya beda seperti ini, itu artinya kita akan mencari selisihnya, CoFriends. Selisih dari bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Tetapi, tandanya kita menyesuaikan dengan tanda bilangan yang besar, yaitu tandanya si 5,75. Berarti tandanya di sini nanti negatif. Baru kita jumlahkan dengan 3,25. Nah, nanti berarti hasilnya negatif berapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Kita punya 5,75 dikurangi dengan 4,6. Ingat harus lurus ya. Satuan dengan satuan, persepuluan dengan persepuluan, dan seterusnya. Jadi, kita punya 5, 7 kurangi 6,1. 5 kurangi 4,1. Jadi, kita punya negatif 1,15. Nanti kita jumlahkan dengan 3,25. Nah, sama seperti yang atas tadi tuh, yang warna merah. Kalau tandanya beda, berarti kita cari selisih bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Tapi, tandanya kita mengikuti tanda bilangan yang besar. Berapa sih bilangan yang besar? Yang 3,25 ya. Jadi, nanti tandanya positif. Nah, karena tandanya positif, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa kok, friends. Tinggal kita hitung aja deh. Kita nanti punya hasilnya adalah 3,25 dikurangi 1,15. Berapa ya nilainya? 5 kurangi 5, 0. 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 1, 2. Jadi, kita punya nilai akhirnya adalah 2,10. Nah, karena 0 di paling belakang, atau di belakang angka penting di belakang koma itu tidak berfungsi, atau tidak memiliki peran. Jadi, kita nggak usah tulis, nggak apa-apa kok, friends. Jadi, nanti kita punya nilainya, atau hasil akhirnya adalah 2,1. Nah, jadi jawaban yang benar itu 2,1 ya, kok, friends. Di pilihan ganda, nggak ada pilihannya. Nggak apa-apa. Jadi, yang penting kita udah tahu nih cara ngerjainnya dan jawaban yang benar. Ya, kita udah berhasil nih, kok, friends. Kalau gitu, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya ya. Tetap semangat ya, kok, friends. Dan belajar gitu. Terima kasih.